Seorang pemuda asal Bantul, Yogyakarta, ciptakan lambang negara burung Garuda yang bisa kepakan sayapnya. Karya unik ini ia ciptakan agar generasi muda pahami filosofi Bineka Tunggal Ika yang berpadu dengan seni kriya kinetik. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi untuk kejar harapan dan cita-citamu. Filosofi inilah yang menginisiasi lahirnya Garuda Pancasila kinetik, buah karya pemuda asal Panggung Harjo, Sewon Bantul. Deddy Sofianto ingin tunjukkan nilai patriotisme dan cinta tanah air dengan cara yang berbeda. Lulusan S2 isi Yogyakarta ini ingin hasilkan seni karya kinetik. Menfaatkan limbah kayu tak terpakai, motor listrik, dan sensor sebagai pemicu gerak, ia putuh waktu satu bulan untuk ciptakan kreasi ini. Berbekal kreativitas dan keuletan, pembuatan sang Garuda dilakukan secara manual dengan sistem bongkar pasang. Secara visual sih, anak-anak muda itu lebih tertarik bentuk-bentuk yang futuristik dengan era-era sekarang ini, Pak. Bagaimana cara menyampaikan pesan itu dengan bentuk-bentuk yang anak-anak muda itu senang. Makanya tak bentuk seperti itu, kayak bentuk-bentuk futuristik, hampir kayak robot, tapi bukan robot. Jadi anak muda itu tertarik untuk setidaknya dia mampu mendekati. Berawal akan keprihatinan pada kreasi muda yang mulai melupakan nilai filosofi dari Garuda Pancasila. Tentang, itu sebenarnya sebuah harapan. Kepakan sayapmu terbala tinggi seperti harapan dan cita-citamu. Indonesia itu sebenarnya kaya akan sumber daya alam, budaya, maupun suku, bahasa. Dari situ, bagaimana Indonesia itu tidak akan terbang tinggi sesuai harapan dan cita-cita yang dituliskan, yang ada di simbol-simbol Pancasila itu tidak akan tercapai kalau mereka saling menggunjing, pokoknya tidak bersatu. Kreasikan 20 karya kinetik, untuk kreasi Garuda Pancasila ini ia patok seharga 30 hingga 50 juta rupiah.